Peristiwa kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Cirebon, Jakarta, tepatnya di Desa Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Selasa, 19 September 2023, pagi, di mana sebuah truk trailer bermuatan barang spare part terguling hingga melintang di jalur menuju Jakarta. Akibatnya, arus lalu lintas tersendat dan mengalami kemacetan sepanjang kurang lebih 1 km, bahkan petugas Satlantas Polresta Cirebon menerapkan sistem kontraflow di jalur arah Cirebon dengan membuat dua lajur untuk dua arah. Ditemui di lokasi kejadian, kondektur truk Bernopol H8932 OA, Samiana, 53, mengatakan mobil oleng disebabkan adanya pejalan kaki yang menyeberang, namun anehnya, usai truk terguling. Dirinya bersama sang sopir tidak melihat pejalan kaki yang dimaksud, karena banting setir ke kiri, kondisi bahu jalan ternyata tidak rata dengan aspal. Kondisi tersebut membuat ban depan sudah terlanjur turun ke bahu jalan dan sopir kembali banting setir ke kanan. Beruntung, kata Samiana, baik dirinya maupun sang sopir tidak mengalami luka serius. Namun mobil mengalami ringsek di bagian kanan karena terbentur aspal, proses evakuasi juga, kata dia, membutuhkan alat berat ceraini dan derek. Seperti diketahui, sebuah truk bermuatan barang spare part yang memiliki beban 25 ton terguling di Jalan Raya Cirebon, Jakarta, di kawasan Desa Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Selasa, 19 September 2023, akibatnya, truk melintang di jalur menuju Jakarta, Kasubnit Igakum Satlantas Polresta Cirebon, Ibtu Meihadi Kusuma mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5.20 WIB atau setelah subuh. Ia menyampaikan, truk Bernopol H8.932 WIB itu dikemudian oleh warga Sleman, Yogyakarta, kejadian bermula saat truk melintas di Jalan Raya Cirebon, Jakarta dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta, tepatnya di Desa Gintung Lor, Kecamatan Susukan, tepat berada di lokasi kejadian, kendaraan oleng ke arah kiri menuju bahu jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun, akibat kecelakaan itu, arus kendaraan khususnya dari Cirebon menuju Jakarta dialihkan ke jalur berlawanan menggunakan sistem kontraflow. Kecelakaan tersebut membutuhkan dua alat berat, berupa derek dan ceraini. Hal itu guna membalikan terlebih dahulu truk tersebut seperti semula dan diderek membuka jalur dari Cirebon menuju Jakarta. Kita datang di lokasi dan mengatur lalu lintas dengan membuat kontraflow dari Cirebon menuju Jakarta. Jadi jalur yang dari Jakarta menuju ke Cirebon dibuat satu lajur untuk kendaraan yang dari Cirebon menuju Jakarta. Ini kita bisa lihat ya. Bagi tribuners yang hendak melintas di sini, harap berhati-hati karena kendaraan didominasi dengan truk-truk besar sehingga perlunya kewaspadaan untuk menghindari adanya ketelakan lalu lintas lainnya. Terima kasih telah menonton!